Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru Penggerak Perkenalkan, nama saya Hafid Guru SMP Negeri 7 Balasan Tanjung Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Dari Kabupaten Nunggala Pada kesempatan kali ini Saya akan mengurai tugas Modul 1.2 Tentang koneksi antarmateri Selamat menyaksikan Setelah saya mempelajari Modul 1.1 Hingga modul 1.2 Berikut hasil refleksi Pembelajaran saya Dengan menggunakan modul refleksi 4P Peristiwa Perasaan Pembelajaran dan penerapan P yang pertama Yaitu peristiwa Mempelajari modul 1.1 Tentang filosofi Pemikiran keajar di antara Dan modul 1.2 Belajari tentang nilai dan peran guru penggerak Kemudian memahami filosofi keajar di antara Tentang peran guru yang memhambap pada murid Dan peran guru yang menuntun murid Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaannya Berikutnya Menganalisis nilai dan peran guru penggerak Yang dikaitkan dengan pemikiran keajar di antara Dan yang terakhir Yaitu melakukan aksi nyata Dengan pembelajaran Sesuai pada murid Berpusat pada murid Implementasi pemikiran keajar di antara Sebagai wujud nilai dan peran guru penggerak Kaitannya antara modul 1.1 dan 1.2 Yang saya pahami adalah Modul 1.1 Yaitu filosofi keajar di antara Tentang peran guru yang menghambap pada murid Dan peran guru yang menuntun murid Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan Kaitannya dengan modul 1.2 Yaitu nilai guru penggerak yang berpihak pada murid Dan sesuai dengan perannya Yaitu menjadi pemimpin pembelajaran Berikutnya B yang kedua Yaitu perasaan Dengan berbagai peristiwa yang sudah saya alami Dalam mempelajari modul 1.1 dan 1.2 Saya memiliki perasaan yang sangat senang sekali Dan merasa tertantang Saya senang karena banyak mendapatkan pelajaran Dari materi-materi pada modul tersebut Dan saya merasa tertantang Karena konsisten dalam menerapkan Pembelajaran sesuai dengan filosofi keajar di antara Dan mewujudkan nilai dan peran guru penggerak Sedangkan P yang ketiga Yaitu pembelajaran Dalam pemahaman modul 1.1 tentang filosofi keajar di antara Sebelumnya Saya sudah mempelajari tentang pemikiran keajar di antara Pada program sekolah penggerak Sebagai komite pembelajaran Namun Setelah mendalami modul ini Pemahaman saya makin kuat Dan dapat diterangkan pada kegiatan sehari-hari Berikut Dalam mempelajari modul 1.2 Saya makin yakin Bahwa dalam implementasi pembelajaran Akan senantiasa berpihak pada murid Menjadi penuntun murid Demi keselamatan dan kebahagiaannya Selanjutnya Saya makin yakin Bahwa kemerdekaan belajar Akan tepat di tangan guru yang tepat Sedangkan P yang terakhir Yaitu penerapan Kedepan Saya akan senantiasa menerapkannya Di sekolah saya Dari apa yang sudah saya pelajari Baik hitung pelaksanaan pembelajaran Maupun kegiatan lainnya Tentang modul 1.1 dan modul 1.2 Saya akan menjadi pemimpin pembelajaran Berpusat pada murid Sering melakukan refleksi Belajar mandiri Mampu mendorong kolaborasi Dan lebih inovatif lagi Agar saya dapat bergerak Tergerak Dan mampu menggerakkan Sekian dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Saya akhiri Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh